Halo semuanya, kembali lagi dengan saya disini di channel Pansutorial pada kesempatan kali ini saya akan membuat lampu kabin di mobil Avanza tipe lama atau tipe old ini menjadi lebih canggih yaitu menjadi delay nah alatnya yang saya gunakan adalah modulnya seperti ini ini adalah modul delay lampu kabin yang versi lengkap atau versi 7 kabel ya disini sudah lengkap tinggal pasang saja oke langsung saja bagaimana cara pemasangan yang benar ini posisi modul delay sudah terpasang ya jadi saya akan menunjukkan kabel-kabelnya ini terpasang kemana saja yang pertama ini ada kabel merah yaitu kabel plus 12V bisa langsung kita sambungkan di soket pedal rem ini adalah plus standby nya ada di kabel hijau strip merah ya disambung disini oke kalau sudah disambung disini terus kita ke kabel hitamnya dulu yang gampang itu adalah kabel ground sambungkan ke baut body 10 oke dan kita fokus lagi ke kabel coklat dan kabel ungu ya ambilkan kabel yang lain dulu ini kabel coklat dan kabel ungu kabel ungu adalah lampu negatif nah ini artinya ada soket di besar putih ini ada kabel putih strip biru yang jalur door kita putus ya kita potong yang bagian atas sambungkan ke kabel ungu dan yang bagian bawahnya sambungkan ke coklat ya jadi ini harus dipotong ya biar kerja modulnya itu bisa berfungsi dengan normal jadi ini pemasangannya dipotong satu kabel nah kalau sudah dipotong sambungkan seperti ini selanjutnya yang di bawah itu ada kabel warna hijau biru dan kuning hijau biru itu adalah kabel lock unlock trigger positif ya ini kabelnya saya sambungkan ke sini ini terpotong karena saya pasang modulo unlock tapi jika nggak ada tinggal cari saja kabel warna hijau dan warna biru itu yang triggernya positif kalau kita pencet remote alarmnya akan meluarkan arus sesaat ya yang terakhir adalah kabel ACC kabel ACC kita ambil di suite outer mirror ya suite electric ini kita ambil disini kabel warna biru tinggal sambungkan saja oke semuanya sudah terpasang dan hasilnya seperti ini ini ketika pintu saya tutup nah terlihat lampu tidak akan langsung mati ya jadi ada jeda beberapa detik sampai lampu itu akan mati sendiri kita tunggu dan lampu mati oke kita buka seperti halnya normal kita buka pintu maka lampu hidup ya kita tutup lagi kondisinya sama lagi menjadi delay lagi dan menunggu beberapa detik sampai dia mati sendiri nah sekarang saya akan coba mengetesnya dengan remote ya jadi dengan tombol lock atau unlock remote ini juga bisa berfungsi ini saya pencet tombol unlock dia akan langsung nyala ya tombol lock langsung mati unlock nyala lock mati ya seperti itu jadi bisa langsung menghidupkan lampu kabin melalui remote ini oke kontrolnya bisa selain dari pintu juga dari remote dan satu lagi ada fungsi ACC atau on ya jadi ketika kondisi mobilnya ACC atau on atau mesin hidup ketika pintu dibuka terus ditutup dia delaynya hanya 3 detik langsung mati ya jadi tutup lagi seperti ini langsung mati semua fungsi ini sudah hampir mirip dengan mobil yang keluaran terbaru sekarang ya jadi avance yang lama pun bisa diaplikasikan seperti itu oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati